Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepijuk berita. 86 ekor sapi di Desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, terdata suspek virus PMK. Pemerintah desa pun membentuk Satgas PMK untuk mendata sapi yang diduga terjangkit virus berbahaya tersebut. Peternak di Kecamatan Pudak, Kau Vaten Ponrogoresah. Hal ini menyusul puluhan sapi perah milik peternak diduga terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK yang membabah di wilayah ini. Kepala Desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, Sujadi, mengatakan terdapat 86 sapi di 14 kandang milik peternak suspek PMK. Hal ini terjadi di RT1 RW1 Desa Pudak Kulon. Pihaknya telah membentuk Satgas untuk menangani wabah ini serta pemberian suntikan antibiotik dan vitamin puluhan sapi di kawasan ini. Minimal per kemarin, kemarin sore jam 6 sore itu rilis di Desa Pudak Kulon ada 14 kandang yang mengarah. Kalau yang sudah di lab itu baru 3 punyanya Pak Ambar, tapi dari gejala-gejala yang sudah di lab itu sudah mengarah di 86 sapi per jam 6 sore kemarin. Gejala-gejala di kaki, kakinya bergetar, terus melepuk, ada ludahnya luar biasa Mas. Jadi satu jam itu kalau nyari satu ember itu dapat, kalau tidak mau makan. Sementara itu akibat wabah tersebut, produksi susu peternak juga menurun. Hal itu mengakibatkan kerugian bagi peternak sapi perah. Ega, Patria, JTV, Ponrogo